Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to English Video with me Miss Amel Well, before we start our lesson today, don't forget to recite Bismillah together Hands on Prayer Bismillahirrohmanirrohim May Allah bless us Well, all of the beloved students in the 4th grade Today agenda we are going to study how to write to-do list Using press head to But before that, I'm going to ask you first What is to-do list? Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak apa itu to-do list? Well, ok To-do list itu adalah daftar kegiatan yang akan teman-teman lakukan In this lesson, we are going to write to-do list While you have a school from home Jadi pada kegiatan kali ini atau pelajaran hari ini Kita akan belajar menuliskan bagaimana membuat to-do list ketika teman-teman belajar dari rumah Seperti itu Apa saja yang teman-teman lakukan ketika teman-teman belajar di rumah Ya, ok Using head to Menggunakan press head to Ok, but before we learn how to write to-do list using press head to I'm going to ask you first What is have to or had to? Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak apa itu prasa have to atau had to dalam bahasa Indonesia? Ok, prasa have to dalam bahasa Indonesia itu berarti harus Lalu, apa sih miss? Prasa head to? Sama, prasa head to juga berarti harus Tapi penggunaannya agak sedikit berbeda Kalau misalkan prasa head to itu digunakan untuk kegiatan yang sudah terjadi Atau sudah lampau Seperti itu Ok, let's learn how to write or How to write the to-do list using head to While you have a school from home Ok, the first thing I'm going to show you first The first example of press to-do list using press head to While you have a school from home Ok, yang pertama teman-teman Miss Amel akan tunjukkan beberapa contoh To-do list atau daftar kegiatan yang teman-teman lakukan Ketika teman-teman belajar dari rumah Ok, the first example is I had to tidy my bedroom Nah, contoh yang pertama adalah Saya harus merapikan tempat tidur Ya, sebelum teman-teman belajar dari rumah Teman-teman harus merapikan tempat tidur dulu Ya, biar apa? So, when you have a school from home You will be comfortable Jadi, teman-teman lebih nyaman ketika teman-teman melaksanakan school from home Ok, number two I had to prepare everything for study online Saya harus menyiapkan segala sesuatunya untuk belajar online Maksudnya itu apa, Miss? Teman-teman harus menyiapkan buku pelajarannya Kemudian alat tulisnya Kemudian pensil atau pulpen Atau semua yang diperlukan ketika teman-teman belajar online Number three I had to pray duha Oke, sebelum teman-teman belajar online Teman-teman harus apa? Besolat duha terlebih dahulu Next, number four I had to join due meeting on time Jadi, teman-teman Saya harus gabung atau ikut zoom meeting Tepat waktu ketika teman-teman melaksanakan school from home Next, I had to do assignment Nah, kemudian teman-teman juga harus mengerjakan tugas-tugasnya Ketika teman-teman belajar dari rumah Oke, those are the example of To-do list Using press head to While you have a school from home Jadi, itu adalah contoh-contoh kegiatan Atau to-do list Yang teman-teman lakukan ketika teman-teman melaksanakan school from home Menggunakan apa, Miss? Perasa head to Nah, oke Now, let's learn how to write the to-do list using press head to Sekarang teman-teman kita belajar formulanya ya Atau belajar cara menulis to-do list ya Menggunakan perasa head to Oke, the first thing that you must write When you want to make a to-do list Is put the subject ya Teman-teman Yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin menuliskan to-do list Menggunakan head to adalah menuliskan subjeknya terlebih dahulu ya Subjek itu ada berapa Subjek pronoun ada beberapa ya He, she, it, they, we, I, and you Nah, tapi kan disini teman-teman ingin menuliskan tentang kegiatan to-do list teman-teman sendiri Maka gunakanlah subjek I Ya, oke Kemudian next After you write the subject You write press head to Nah, setelah teman-teman menuliskan subjeknya Teman-teman tuliskan perasa head to-nya ya Setelah subjek Oke Setelah after that After you write the press head to You write a verb one Atau kata kerja pertama Setelah teman-teman tuliskan subjek Kemudian head to Kemudian tuliskan kata kerja pertamanya Ya, contohnya apa Miss? Nah, kalimatnya ini ya I had to join Zoom meeting Coba Can you guess which one the subject? Ada yang tahu mana subjeknya? Oke Subjeknya adalah I Ya, kemudian setelah subjek Had to Dan setelah had to Verb one Atau kata kerja pertama Seperti itu ya Teman-teman cara menuliskan Atau membuat kalimat to-do list Dengan menggunakan perasa head to Ya Oke If you have questions We can discuss it in our English Zoom meeting Okay, that's all from me Yeah, about the material today Or lesson today I hope that this explanation clear for you And then if you have a question Don't forget to ask in our English Zoom meeting Okay, let's end our meeting today By reciting Hamdallah Alhamdulillahirrobilalamin See you in the next video With me Miss Amel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.